Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Sultan Agung Kecematan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Api melumat seluruh badan mobil. Saat kebakaran tidak ada pengemudi di dalam mobil. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit setelah pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui siapa pemilik kendaraan yang terbakar ini. Diduga penyebab kebakaran adanya korsleting di dalam kendaraan. Selamat malam, apa kabar? Pemirsa kebakaran mobil akibat korsleting listrik di Jember, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di ION News Prime. Kami juga akan menghadirkan fakta baru, kasus pornografi, Dia on Defense. Di mana salah satu pembeli video asosila miliknya adalah seorang komedian ternama. Saya Abraham Silaban. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak selasa siang membuat sejumlah wilayah terkenang. Salah satunya di jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 50 cm membuat pengendara memilih berjalan di lajur kanan jalan. Jendras yang mengguyur wilayah Jakarta Timur membuat titik-titik genangan di jalan. Salah satunya di jalan DI Panjaitan. Air setinggi setengah meter menggenangi jalan utama DI Panjaitan menuju Romangun. Pengendara terpaksa memilih lajur di sebelah kanan untuk menghindari air. Kondisi ini membuat arus lelintas tersendat karena pengendara menghindari banjir. Sejumlah sepeda motor mogok akibat menerjang banjir di jalan. Air setinggi 50 cm terjadi karena saluran air tidak dapat menampung debit air hujan. Bukit Duri, Jakarta Selatan juga dilanda banjir setelah kawasan tersebut. Di guyur hujan ras, banjir terjadi sejak sore tadi hingga menjelang malam. Arus lelintas sempat dialihkan akibat banjir di kawasan Bukit Duri. Air sempat mengenangi rumah-rumah warga namun berlangsung surut. Warga pun akhirnya bisa kembali beraktifitas seperti biasanya. Hanya di Jakarta, hujan ras juga mengguyur kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Kiranya mengenangi akses jalan banjir juga masuk hingga ke dalam rumah warga. Warga yang rumahnya terendam banjir praktis tidak bisa beraktifitas seperti biasanya. Ibadah buka puasa, salat maghrib, dan tarawih pun terganggu. Air mengenangi rumah warga sejak pukul 4 sore hingga malam. Dari jam berapa tadi Mas? Mulai air naik Mas? Mulai air masuk kurang lebih jam 4 sore. 4 sore, sampai sini belum sunut? Sampai jam, mungkin Pak. Apa sih Mas penyebabnya biasanya itu? Penyebabnya itu saluran depan itu kan lebih tinggi Pak. Jadi air nampung masuk ke saluran depan itu naik. Tidak kuat nampung lagi ya? Tidak kuat nampung Pak. Oh, tertahan, tertahan? Tertahan, ya. Jadi salurannya... Bagaimana kondisi terkini permukiman warga yang terendam banjir? Saudara-rakan kami di Medan Satria, Bekasi, Rahmat Hidayat dan Esra Abadita di Bukit Duri, Jakarta. Kita terlebih dahulu akan ke Bekasi bersama dengan Rahmat. Rahmat, kami dengar banjir masih merendam hingga malam hari ini permukiman warga di tempat Anda melaporkan. Betul kan demikian? Ya, Abraham. Sitas hujan yang cukup tinggi sejak sore hari yang melanda kota Bekasi hingga malam hari ini. Sejumlah permukiman warga pun masih terendam banjir. Seperti yang saya dapat laporkan yang berada di wilayah Kampung Pintu Air, RT06, RW03, bahwa ketinggian air saat ini mencapai 50 cm lebih. Bahkan sejak sore pun air semakin meningkat karena kecilnya saluran air yang berada persis tidak jauh dari pemukiman warga. Bahkan setiap hujan turun pun di lokasi ini pun terendam banjir. Namun hingga kini tidak ada pun solusi dari pemerintah kota Bekasi untuk melakukan perbaikan renase ataupun saluran yang ada di lingkungan warga di Kampung Pintu Air tersebut. Demikian, Abraham. Ya, kita tahu kan malam hari ini kan aktivitas warga utamanya di bulan Ramadan itu tarawih. Praktis terganggu ya? Ya, bahkan di salah satu musola yang ada di RT06, RW03, musola naunur, jamaah pun malam ini pun tidak melaksanakan sholat tarawih karena musolahnya terendam banjir. Warga pun berharap agar pemerintah kota Bekasi untuk segera memperbaiki renase yang ada di lingkungan wilayah RT06 tersebut. Demikian, Abraham. Oke, kalau cuaca sendiri, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah ada informasi mengenai hujan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu yang menambah sulit keadaan warga? Ya, untuk saat ini kondisi cuaca pun masih terlihat mendung. Bahkan di sejumlah titik-titik berdasarkan data yang kami dapat dari BPBD Kota Bekasi, sedikitnya ada 10 titik lokasi banjir yang meredam di wilayah Kota Bekasi. Seperti di wilayah Jatiasi, wilayah Medan Satria, wilayah Bekasi Timur, wilayah Bekasi Selatan, Bekasi Barat. Hampir mayoritas perumahan terendam banjir. Itu pun karena masalah yang merendam permukaan ini karena renase yang sangat buruk yang ada di permukaan warga. Demikian, Abraham. Artinya sampai malam ini warga masih bisa bertahan di rumah mereka? Ya, untuk saat ini warga pun masih tetap bertahan di lokasi, tidak mengungsi. Namun warga pun tetap khawatir kondisi hujan yang masih turun untuk malam hari ini, membuat warga, semua warga pun sangat khawatir dengan kondisi saat ini. Demikian, Abraham. Rahmatidaya, terima kasih atas laporan Anda dari kawasan Medan Satria di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan ke Jakarta bersama rakan kami, Esra Ambarita. Esra, kami dengar bahwa keadaan hujan, keadaan banjir maksud kami, sudah surut di sana. Bagaimana lantas informasinya malam hari ini? Ya, Abraham dan juga pemirsa, hujan dengan debit air yang tinggi memang membuat sejumlah wilayah DKI Jakarta terendam banjir. Dan salah satunya di tempat saya mengabarkan yakni di Tebot, tepatnya di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Di mana berdasarkan pemantauan kami memang sejak sore tadi ini memang air sudah menyurut seperti itu. Hanya untuk diketahui air yang tinggi dengan ketinggian 1 meter ini terjadi ketika hujan mengguyur di DKI Jakarta yakni pada pukul 5 sore. Dan di 2 jam kemudian air pun sudah surut dan tadi kami sempat ke dalam Abraham dan juga pemirsa bahwa warga sudah membersihkan sisa-sisa dari banjir ini sendiri. Kemudian untuk saat ini memang tadi kami mengumpulkan informasi terkait imbas dari banjir dengan ketinggian 1 meter ini yakni sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Di mana tepatnya di depan saya berada ini Abraham dan juga pemirsa tadi terpasang simbol atau peringatan kepada warga tidak diperbolehkan lewat seperti itu. Baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun di pukul 7 malam ini sudah bisa arus lalu lintas sudah bisa melintas dengan normal. Kemudian tadi terkait banjir ini sendiri Abraham bisa kami sampaikan ini dikarenakan tidak hanya hujan yang mengguyur namun juga karena meluapnya sungai jati sehingga ini membuat banjir di tempat saya melaporkan. Untuk ketinggiannya sekali lagi memang ini berbeda-beda tadi namun diperkirakan 1 meter karena terkait kontur tanahnya yang berbeda pula. Kemudian terkait harapan warga bahwa warga juga meminta atau berharap kepada pemerintah setempat agar selokan utamanya diperbaiki apalagi ketika hujan mengguyur sehingga ini berdampak pada banjir khususnya di tempat saya melaporkan di Jakarta Selatan. Terima kasih Esra Merita dan sebelumnya ada Rahmat Hidayat, pelaporkan dari Bekasi. Pemirsa kebakaran terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ratusan pasien RSUD Bandung Kiwari berdesakan di lobi rumah sakit. Mereka dievakuasi untuk menghindari kebakaran yang melanda RSUD Bandung. Kebakaran melanda beberapa bagian bangunan RSUD Kiwari asap mengepul dari lantai rumah sakit menjalar ke lantai 9. Dan petugas berjib laku untuk memadamkan api, akhirnya bisa dipadamkan dalam 2 jam. Kebakaran sempat membuat panik pasien yang dirawat di rumah sakit. Mereka pun dievakuasi ke lobi untuk menghindari jatuhnya korban. Menurut salah seorang pasien, saat dirinya memeriksakan anaknya di lantai 9, petugas langsung mengimbau para pasien untuk turun ke lantai bawah dikarenakan adanya kebakaran di lantai 5. Ini ibu sendiri dirawat di lantai berapa bu? Lantai 9 ruang anak. Tadi pas evakuasi gimana bu? Disuruh tenang aja sih langsung dialihin ke lift yang jauh dari kebakarannya gitu. Tadi itu awalnya dikasih tau sister suruh ke bawah atau gimana, dikasih tau ada kebakaran. Salah disuruh security juga. Tapi ibu sempat panik tadi bu? Panik banget orang yang harusnya dikebakar. Oh gitu, udah ada asap-asap ke lantai 9 bu? Baunya sih ya, yang kecil. Saya kira enggak, karena enggak terlalu banyak juga. Sekarang sudah bersaap kita kembalikan. Tadi pasien yang di lantai berapa, Pak? Terutama di lantai 7, dan di lantai 4, 8, enggak terlalu banyak. Dipastikan pasien aman semua, Pak. Dipastikan pasien aman, Pak. Kebakaran juga melanda 6 kiosk dan 1 ruko di jalan Budi Utomo, kota Timika, Papua. Tapi dengan cepat merambat bangunan ruko yang terbuat dari papan. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari warung lalapan yang ditinggal penghuninya. Melihat kebaran api, warga panik dan berhamburan. Selain mobil damkar, polisi juga turut menurunkan water cannon untuk memadapkan api. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Gara-gara kalah jengking di paha, sopir sebuah mobil masuk sungai di jalan raya desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat, penumpang pikap tewas setelah tabrakan dengan truk. Warga dan polisi langsung mengevakuasi sopir minibus yang masuk sungai di jalan raya desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sopir adalah Bambang, 45 tahun warga desa berlindungan Kabupaten Pondowoso. Kecelakaan terjadi ketika Bambang melaju dari arah Kecamatan Puri menuju kantor samsat Mojokerto untuk membayar pajak kendaraannya yang baru saja dibeli. Namun saat di TKP ada seekor kalah jengking yang merambat di pahanya. Spontan, ia pun langsung banting setir ke kanan dan menabrak pohon jati hingga mobil terbalik masuk ke dalam sungai. Bambang menderita luka ringan di kepala dan mendapat perawatan dari seorang bidan setempat. Kapolsek Puri Ajun Komisaris Polisi Sri Mulyani memastikan penyebab kecelakaan karena sopir gugup ada hewan kalah jengking di pahanya. Sebuah mobil pick-up rusak parah di bagian depan setelah menabrak truk yang melintas di ruas jalan tol Purbalenyi, kilometer 90, wilayah Sukatani, Purwakarta. Korban kecelakaan adalah ayah dan anak yang sedang membawa puluhan ekor kambing. Namun sang ayah meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Korban tewas akibat terjepit badan kendaraan dan benturan yang kencang. Sedangkan sopir yang merupakan anak korban tewas alami luka berat. Jalur arah Bandung. Kronologisnya pengemudi kurang antisipasi, mengantuk. Mengimbau kepada seluruh pengemudi. Misalnya, mengantuk, kurang istirahat, sudah disediakan untuk res area. Ini nabrak kepaduan? Nah, nabrak kendaraan yang tidak diketahui. Di juga truk? Rok. Korban tewas bernama Didin Sarifudin, 56 tahun warga kota Bandung, Cawo Barat. Sedangkan anaknya yang mengendarai pick-up masih dirawat di rumah sakit. Sementara pengemudi truk yang terlibat dalam kecelakaan ini melarikan diri. Mentor trading Indrakens Fakar Soehartami Pratama alias Fakaric ditahan usai ditapkan sebagai tersangka kasus penipuan investasi binari option melalui aplikasi Binomo. Fakaric tersangka baru kasus penipuan investasi bodong Binomo yang sebelumnya ia sempat diancam untuk dijemput paksa karena dua kali mangkir dari pemeriksaan. Guru dari tersangka Indrakens ditahan di rumah tahanan baris krim Polri. Fakaric diketahui membuka kelas trading Binomo. Ia menerima aliran dana dari Indrakens semilai 1,9 miliar rupiah. Dara F membuka kelas kursus berbayar untuk pelatihan trading Binari Option. Untuk melakukan pelatihan trading Binomo Action, Binary Option Binomo pada website Fakar Trading. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Bahar Bin Smith hari ini menjalani sidang di pengadilan negeri Bandung. Sidang digelar secara terbuka dengan menghadirkan terdakwa. Sidang perkara penyebaran berita bohong atau hoax yang menjerat Bahar Bin Smith kembali digelar di pengadilan negeri Bandung setelah sebelumnya ditunda karena terdakwa menolak mengikuti persidangan secara daring. Bahar Smith didakwa menyebarkan berita bohong dalam ceramahnya awal Januari 2012. Tanya Bahar, pengunggah video TR juga dilakukan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran undang-undang ITR. Partil Huttad, Al-Imam Al-Shawwai Tamin. Kitab Tahfatul Huttad dalam syarah. Pegiat media sosial yang juga mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Huttahayan dituntut jaksa penuntut umum selama tujuh bulan kurungan penjara dalam kasus penyebaran berita bohong dan penodaan agama pada selasa siang di pengadilan negeri Jakarta. Dalam agenda tuntutan, jaksa penuntut umum atau KPU meminta hakim memberikan hukuman tujuh bulan penjara kembali terdakwa karena dianggap pelanggar pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menimbulkan keresahan dan memberikan contoh yang tidak baik. Atas tuntutan jaksa tersebut, Ferdinand akan memberikan pledoi atau nota pemilaan yang akan digelar pada sidang pekan depan. Tauran antara dua kelompok remaja pecah di Medan Sumatera Utara. Tauran diwarnai aksi saling lempar batu dan saling serang menggunakan petasan. Informasi tersebut terangkum dalam lima berita pilihan yang dibuka dengan informasi olah TKP Kejahatan Jalanan yang menewaskan anak anggota DPRD Yogyakarta. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kejahatan jalanan atau klitih yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen, Dalfa Azin Albasid. Korban jatuh terisungkur di jalan Gedong Kuning, Yogyakarta akibat ulas kelompok remaja yang tiba-tiba datang menyerang. Kini polisi masih memburu pelaku yang berjumlah lima orang. Sementara itu Sri Sultan Hamengkebono X meminta pelaku kejahatan jalanan di proses hukum tanpa pandang usia karena sudah menyebabkan korban jiwa. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di jalan Komodor Laut Yosudariso, kilometer 20,5 Kota Medan, Sumatera Utara. Tawuran terjadi saat warga tengah melaksanakan sholat subuh. Tawuran diwarnai aksi saling lempar batu dan saling serang menggunakan petasan hingga menjadi tontonan warga. Diduga aksi tawuran ini terjadi di picu dendam lama akibat salah satu remaja dianiaya kelompok remaja lain beberapa waktu lalu. Aksi tawuran baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan, Labuan, tiba dan menembakkan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Suasana duka masih menyelimuti kediaman korban penembakan OTK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Almarhum Najamudin Sewang telah selesai diotopsi dan dikebumikan di Kabupaten Takalar. Pihak keluarga memastikan bahwa peristiwa itu bukanlah perampokan karena tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Dari hasil pemeriksaan, korban meninggal karena luka tembak dengan senjata rakitan. Keluarga korban menduga penembakan ini telah direncanakan oleh pelaku. Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Padang dengan peserta bala peliar terjadi di kawasan Belanti Padang, Utara Kota Padang, Sumatera Barat. Dari hasil razia, sejumlah pelaku bala peliar terjaring. Para pelaku umumnya masih berusia remaja, bahkan diantaranya terdapat remaja perempuan. Selain terlibat aksi bala peliar, remaja ini juga kerap melakukan aksi tawuran di jalan raya. Petugas juga menyita kendaraan yang digunakan dalam aksi. Kasus pornografi dengan tersangka The Only Fans mengungkap fakta baru. Komedian ternama berinisial M diduga menjadi pembeli konten video Asusila. Dia secara langsung, informasinya saat lagi.